Intro Tes swab massal yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin pada Sabtu lalu diperkirakan menjadi tes swab massal terakhir yang dilaksanakan karena tes swab massal tidak akan diadakan lagi di Kota Banjarmasin. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin Mahliriyadi, pihaknya berupaya meniadakan tes swab massal karena tes swab kedepannya akan dialihkan melalui puskesmas saja. Sehingga bagi warga reaktif maupun OTG yang ingin melakukan tes swab bisa melalui puskesmas sesuai dengan domisili masing-masing. Mahliriyadi mengatakan selain tes swab massal, rapid tes massal juga ditiadakan lagi. Ini sesudah kegiatan hari ini secara massal, ya kita akan mengupayakan agar kegiatan swab itu akan dilakukan nantinya di masing-masing puskesmas. Jadi untuk tes swab massal ini, terakhir ini apa ya? Ya, kita berharap bahwa ini yang terakhir untuk dilakukan di Dinas Kesehatan dan akan dilanjutkan di masing-masing puskesmas sesuai dengan penduduk itu berdomisili di daerah mana. Ya, jadi tracking karena rapid massal juga tidak kita laksanakan lagi. Maka, ya trackingnya hanya tertuju kepada laporan yang terkonfirmasi positif. Ya, yang kita tracking tentu kontak-kontak keratin saja. Ya, mereka itu yang akan dilakukan rapid sesuai dengan indikasi yaitu UDP dan OTG itu saja. Jadi kita tidak lagi melakukan sebagaimana yang kemarin-kemarin. Tidak semua orang untuk dirapit secara massal tidak ada lagi. Dan pelaksanaan rapid tes hanya akan dilakukan pada orang yang kontak erat dengan pasien terkonfirmasi positif saja atau yang terindikasi sebagai OTG dan ODP. Muhammad Lutfidarlanda Pudael melaporkan dari kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Terima kasih telah menonton!